Halo, namanya siapa? Nama saya Eka Novita Sari Eka, umur asli berapa tahun? 29 tahun Oke, tempat tanggal lahirnya di mana? Tanjung Edim, 15 November 1994 Palembang ya, kota Palembang? Tak, ya Tinggi dan berat badan berapa Eka? Tinggi, 153 cm Berat badan, 80 kg Ini Eka kena diet ya, kurangkan berat badan ya Sambil proses, sambil ber-diet Banyak olahraga ya Ya, Mem Oke, agama apa Eka? Agama Islam Sekolah, lulus apa? Tamat apa? SMP Statusnya apa? Janda, 2 anak Janda, 2 anak Anak, umur berapa? Yang pertama, perempuan, 13 tahun Oke Yang kedua, perempuan, 10 tahun Oke Den, yang ketiga? Punya 3 kan? 3 anak? Itu yang paling kecil Umur berapa? Yang paling kecil? 8 bulan 8 bulan Siapa yang jagain yang baby 8 bulan? Ibu saya Jadi 3 anak ini ibu yang jaga? Ya Ayah masih ada? Ayah masih ada, tapi sudah bercerai So, ibu sudah menikah lagi tak ibu-ibu kamu? Tak Jadi ibu seorang diri jaga mengurus anak-anak? Ya, sama adik Eka ada berapa saudara? Ada 3, tinggal 2 Satu sudah meninggal So, itu adik tinggal sama-sama duduk satu rumah dengan ibu? Ya Oke Adik umur berapa ya? Adik umur 23 Hmm, lagi muda Sudah berumah tangga juga? Sudah menikah? Belum Masih kerja Oh, masih kerja Jadi untuk sehari-hari sekarang untuk biaya anak-anak siapa yang tanggung? Ya, ibu Ibu ada kerja juga? Ibu, ini Matur rumah tangga juga Bekerja di kampung sendiri? Ya Oke Nopi sekarang Eka Novita Sekarang mau datang ke Malaysia kerja sebagai pembantu rumah Siapa yang bagi izin? Orang tua Ibu bagi izin ya Dan ibu sanggup jaga anak selama Eka kerja di sini? Ya, sanggup Oke Eka ada pengalaman kerja tak? Ada Kamu jelaskan pernah kerja di mana? Berapa tahun? Tugasnya apa? Pernah kerja di jadi asisten rumah tangga selama 2 tahun Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Oke Itu Eka tinggal di rumah majikan atau pagi berangkat petang balik? Pagi berangkat petang balik Oke Jadi tidak tinggal di rumah majikannya? Tidak duduk di rumah majikan? Tidak Oke Sekarang Eka betul-betul nak datang ke Malaysia kerja sebagai pembantu rumah Ya Saya akan bagitahu di sini Malaysia Majikannya banyak cerewet Ya Dan majikan kebanyakannya memang non muslim Cina, India Mereka ada makan daging babi dan ada hewan peliharaan Anjing Ya, tapi anjingnya tidak garang, tidak gigit Oke Eka sanggup jaga anjing, kasih makan anjing, bersihkan kotoran anjing Boleh sanggup tolong cuci, potong daging babi Sanggup ya Sanggup jaga orang tua, jompo, lelaki atau perempuan, tolong mandi, tukar pember, suap makan Sanggup Jaga kanak-kanak kecil, sanggup, atau baby baru lahir? Sanggup Jadi Eka tak ada pilih-pilih kerja ya? Tidak Eka suka masak tak? Atau pandai masak tak? Sikit-sikit Tapi kamu jenis orang yang suka masak tak? Tidak Kalau nanti majikan ajarkan kamu masak, kamu boleh ikut apa yang diajarkan majikan? Tidak, men Oke, walaupun Eka belum pernah jaga orang tua, terpenting Eka mau belajar, majikan akan ajar ya? Oke Eka ada apa-apa alergi makanan atau alergi apapun? Tidak ada Ada apa masalah kesehatan atau ada sakit keturunan? Tidak ada Tidak ya, ada merokok? Tidak Ada mabuk kereta, mabuk mobil? Tidak ada Ada minuman beralkohol? Tidak Pernah terjatuh kah? Pernah kecelakaan atau pernah operasi? Operasi sesar saat lahir kerana pertama Oh, yang pertama, yang 13 tahun Terus yang baby ini lahir normal atau sesar juga? Normal So, sekarang badan sudah sehat kah? Betul sudah fit, siap untuk kerja Sedangkan baby masih kecil 8 bulan Masa itu sudah Kamu semenjak lahir baby ini sudah minum susu apa? Susu Kamu kasih susu atau susu itu? Susu formula Oh, dari baby memang terus Dari semenjak kecil sudah terus susu formula Ya, mabuk Mengapa tidak dikasih susu? Saya mau kerja Oh, kamu memang dari awal sudah ada niat mau kerja? Hmm, oke Tapi, betul Kamu sudah tak merasa sakit apa-apa Badan sudah sehat, siap untuk kerja? Ya Hmm, oke Tak ada alergi Tak ada mabuk kereta Ya, tak ada tato semua Sehat, bersih Mata sehat Mata sehat semua Sehat Tak ada mah Oke, vaksin sudah berapa kali? Tiga kali Oh, sudah full Oke Eka, sekarang saya akan jelaskan kontrak kerja di sini Dua tahun kontrak kerja Tidak boleh meminta pulang sebelum finish kontrak Dengan alasan apapun ya Kerja harus habis dua tahun Dan selama dua tahun kerja Tak boleh pegang handphone Tetapi majikan akan kasih izin menelpon setiap bulan Selama 30 minit Berkabar dengan keluarga Kamu sanggup? Sanggup Oke Untuk gaji kamu Rp1.500 Gaji pokok Ya Dan dalam satu minggu Ada satu hari cuti Jika kamu kerja di hari cuti Majikan bayar uang lemur kamu Sebesar Rp86.54 Ya Jika kamu satu bulan itu tak ada cuti Kamu kerja, kerja, kerja Jadi uang lemurnya Rp350 Satu bulan Ditambah gaji pokok Rp1.500 Jadi total Rp1.850 Gaji dan lembur Itu sekali Ya Nah jika majikan Jika majikan tidak kasih izin Kamu cuti selama dua tahun Majikan bayarkan uang lembur kamu Apakah kamu sanggup dua tahun kerja Tidak ada cuti? Kalaupun ada cuti Rehat di rumah majikan saja Tak boleh keluar ya Oke Oke Itu untuk gaji Dan untuk pengiriman uang gaji Tidak boleh setiap bulan Kirim semua ke rumah Atau kamu perlu Kirim uang Setiap bulan Untuk anak Susu anak Kirim Separuhnya Separuh dari gaji Ya Tak boleh semua ya Saya paham Kamu suami tak ada Ibu pun ayah tak ada Mungkin memang perlu Anak pun Anak-anak ya Paham Mungkin harus beli susu Jadi Ada boleh Antara setiap bulan Tapi memang separuh dari gaji saja ya Ini untuk Sebab anak Masih kecil-kecil Perlu susu Ya Dan anak ini Tengah sekolah Betul Yang 10 dan 13 Ini tengah sekolah Betul Perlu biaya juga Ya Oke Ini saya akan Kasih note Untuk yang ini ya Terpenting kamu disini Fokus kerja ya Fokus kerja Sampai finish kontrak Ya Paham Tak ada hp Tak ada keluar-keluar ya Jangan cari pacaran disini Atau sekarang sudah punya pacaran Sekarang sudah punya pacaran Tanda Atau ada saudara atau kawan disini Tanda ya Oke Eka untuk keperluan alat mandi Sabun, shampoo, pembalut wanita Pasta gigi, beras gigi Itu semua majikan yang sediakan Tapi yang normal yang biasa ya Kalau kamu minta merek yang mahal Potong dari gaji Paham Ada yang mau kamu tanyakan tak Tak ada Sudah paham ya Oke Bye 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 bye